hai hai ketemu lagi di channel aku Maria kali ini aku super excited ya karena lagi-lagi mau nge-review ini liproduk baru dari brand Vokalur jadi awalnya itu aku iseng-iseng lagi lihat di Lazada di official store yang di Cina ada tuh liproduk baru terus aku carikan yang di official store Indonesia ternyata belum ada dan akhirnya aku beli aja di situ jadi kalau misalnya pengiriman dari luar tuh biasanya sampai di rumahku sekitar 5-6 harian tapi ternyata setelah aku udah dapet dan kemarin di event 99 aku search aja tuh di Vokalur nya ternyata sudah ada nih di official store Indonesia jadi mungkin aku nggak tahu nanti packagingnya bakal beda apa enggak tapi biasanya tuh perbedaannya ada ada di nomor BPOM jadi kalau misalnya nanti kalian tertarik pengen beli juga udah ada banget tuh di official store Indonesia untuk linknya akan aku taruh lengkap di bawah dan untuk produknya kalian udah lihat juga di thumbnail ya ini adalah yang Vokalur disini sih dia menyebutkannya serum Glow Lip Gloss tapi waktu aku cek nih di official store namanya adalah Dewy Essence Lip Thin jadi nggak tahu sih kadang beda-beda seperti itu namanya untuk yang Vokalur pink flies biasanya kayak gitu yang pasti kalau dilihat dari packagingnya itu memang cakep banget kayak ada perpaduan dengan warna goldnya gitu nanti aku akan kasih tunjukin untuk detailnya seperti apa dan kalau misalnya kalian udah penasaran dan nungguin video ini pasti yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu karena like dari kalian amat sangat bermanfaat berfaedah maybe yang kalian kira dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like langsung aja yuk ke reviewnya pertama pastinya aku akan ngebahas dari segi packagingnya dari boxnya terlebih dahulu ya sebenernya dia datang box warna putih kayak gini dan sudah ada lapisan plastiknya tuh selalu ya Vokalur memang ada kayak lapisan plastiknya yang cukup rapet jadi biasanya sih aku pakai gunting gitu sampean karena nggak bisa langsung dikletek langsung so itu safety banget jadi pastinya packagingnya nggak bakal kebuka-buka ya udah gitu di bagian dalamnya ini full warna putih dengan ada gambar dari liprodaknya nih di bagian depan sisi belakangnya pastinya dia ada nama produknya udah gitu ingredientsnya yang bakal aku zoom aja ke kalian kalau misalnya kalian penasaran ingredientsnya apa-apa aja dan di bagian bawahnya ada tulisannya made in China netonya 2,6 gram kemarin sih aku beli sebenernya harganya sekitar Rp50 ribuan berapa tapi karena aku beli lumayan banyak nih 6 shade jadi kayak sekitar Rp48 ribu tapi kalau misalnya aku cek di official store Indonesia yang ada di Shopee ini per piece nya tuh harganya Rp49.900 jadi sekitar Rp50 ribuan lah ya di neto 2,6 memang agak sedikit ya untuk netonya nanti kita akan lihat aja untuk kualitasnya seperti apa terus untuk di area lain ini kalau aku lihat di bagian atasnya ada nama-nama shadenya sekarang aku akan langsung masuk aja nih di package dalamnya aku udah nggak sabar banget karena secakep itu awalnya aku pengen beli karena lihat packagingnya sih bagus jadi disini kalian bisa lihat di bagian bawahnya itu dia full doff yang bening gitu tapi di bagian atasnya tuh warnanya gold kayak gini dan tulisan vokalurnya ini juga cakep banget dengan base warna gold juga jadi kayak kesannya tuh lebih mahal dan mewah aja dan kalau aku pegang seperti ini sih kayak mantep kokoh aja nggak kayak plastik-plastik yang biasanya jadi dengan packaging kayak gini sih sebenernya harga Rp50 ribuan oke lah ya lanjut aku akan kasih tunjuk dari bagian aplikatornya nih aplikatornya sendiri adalah aplikator tipe yang aku suka aku selalu ngomong ya kalau misalnya lihat aplikator kayak gini karena dia bener-bener lancip kecil banget udah gitu ada lubang tuh di tengahnya so produknya bisa banyak tersimpan disitu jadi kalau misalnya kita mengaplikasikan harusnya sih nggak akan beberapa kali celup dan langsung aja tanpa berbahasa basi lagi aku udah nggak sabar pengen nge swatch untuk warna-warnanya yang aku beli jadi sebenernya mereka ada banyak banget varian warna ya kayak warna nude, pink, orange, ataupun yang gelap cuma disini aku beli yang versi nude-nya aja oke sekarang aku akan mulai dari warna nude yang aku beli ini NU01 untuk shadenya di swatch di tangan aku ternyata dia nggak se-nude yang aku bayangkan ya ini kayak warna-warna peachy orange tapi keliatan terang gitu dan teksturnya lebih ke gel tin yang warnanya sheer ya menurut aku langsung aja akan aku aplikasikan di bibir aku beberapa kali swipe seperti yang aku bilang tadi karena dia warnanya terang menurut aku tuh kayak agak patchy gitu kayak nggak menyatu waktu aku ratakan jadi aku coba celup lagi dan aku tambah tutup lagi lah ya pokoknya dan disitu kelihatan sih lama-lama merata cuma karena coveragenya sheer buat aku sih jadi kurang nutup gitu pinggiran bibirku yang gelap padahal untuk finishnya sebenernya aku suka dia kayak glossy lips yang membuat bibir tuh terkesan ngeplam sehat dan yang aku suka lagi waktu dikatupkan ternyata dia juga tidak lengket hasilnya seperti ini ya sebenernya ini masih warna orange yang natural tapi buat aku yang pinggiran bibirnya gelap agak aneh sih jadi coveragenya kurang buat aku tapi memang warnanya masih terhitung yang natural lanjut ke warna yang kedua ini NU02 waktu di swipe di tangan sih sebenernya warnanya sama-sama kayak peachy orange tapi ini kayak lebih keluar gitu warnanya jadi aku nggak sabar banget langsung akan aku pakai di bibir aku aja ternyata bener dong waktu dipakai di bibir aku dia ini beberapa kali swipe coveragenya udah cukup bagus tuh bisa meng-cover pinggiran bibirku yang gelap udah gitu ini tuh gel tinnya juga dia lumayan padat gitu sih menurut aku nggak terlalu cair jadi kayak lebih gampangnya tuh aja setelah diratakan di bibir aku hasilnya masih sama dengan yang pertama tadi membuat bibir tuh glossy udah gitu sih menurut aku walaupun kayak kerasa ada sesuatu di bibir tapi tetep ya poin plusnya dia ini nggak lengket sama sekali waktu dikatupkan walaupun bisa dibilang sih ini oresnya masih agak keterangan ya buat aku tapi sepertinya masih cocok juga untuk di semua skin tone tergantung kepedean dan kesukaan masing-masing aja tapi kalo menurut aku sih akan lebih cucok untuk tipe kulit yang yellow sampai ke light gitu karena kan dia memang masih agak lumayan terang karena memang teksturnya masih glossy lips yang melembabkan waktu aku coba katupkan di tangan aku ternyata dia cukup banyak transfer tuh keliatan ya disitu cuman di bagian bibir aku tuh nggak yang bener-bener langsung keangkat gitu ya untuk di warna yang kedua ini masih terlihat bagus apalagi kan ini sengaja banget ring light aku nyalain biar keliatan tuh glossinya seberapa bagus ternyata cantik banget kalo kena lampu nih kalian bisa lihat sendiri bibir terkesan sehat banget tapi btw waktu aku nge swatch ataupun aku perlihatkan ke kalian ya hasil swatchesnya itu aku nggak pake ring light pake sinar matahari langsung jadi kayak biar warnanya tuh bener-bener real aja tapi kalo misalnya aku lagi shoot ngomong-ngomong kayak gini memang aku bantu ring light kayak biar cahayanya lebih merata kalo kalian bener-bener perhatiin sih nanti keliatan kok bedanya mana yang menggunakan ring light atau cahaya matahari langsung dan sekarang aku akan masuk ke shade selanjutnya ini NU03 kalo dilihat dari packagingnya ini sepertinya ada titik terang nih kalo ini memang bener warna nude di swipe di tangan aku dia tuh kayak warna pink tapi agak kecoklatan gitu jadi bisa dibilang sih ini nude pink natural yang masih warm ya langsung aja akan aku pake di bibir aku baru beberapa kali swipe langsung ga kuat kalo liat warna pink yang kayak gini bener-bener cantik banget tuh hasilnya di bibir aku kayak pink MLBB gitu ga pucat sama sekali ga terlalu gelap juga dan istimewanya aplikator yang kayak gini tadi kan ada lubangnya jadi disitu kayak nyimpen banyak produk pas diaplikasikan tuh biasanya kalo udah kayak habis gitu aku balik barulah aku ratakan lagi tuh jadi kita ga perlu beberapa kali ambil ke tempatnya ini di warna yang ketiga NU03 dia juga coveragenya udah bagus banget dan pastinya karena warnanya pink MLBB natural kayak bener-bener menambah bibir yang sehat natural gitu warna pink kissnya ya ga sih? dan sepertinya untuk glossy yang seperti ini kayak buat acara-acara malam kena cahaya lampu itu bakal bagus banget nih kalian bisa langsung liat aja ya perbedaannya kalo kena lampu ataupun engga pas kena tuh kayak bener-bener glossy nya tuh terlihat yang ngeplump gitu sih di bibirnya aku yakin nih kalo pake warna yang NU03 ini pergi-pergi nongkrong sama temen pasti banyak yang salvok nih pake liprodak apa sih? bibirnya sehat banget terus ini aku akan coba hapus menggunakan micellar water menurut aku sih disini dia kayak ada stainnya tapi tipis banget ga sih? coba aku akan matiin ring lightnya dulu biar tau real warnanya yes, terlihat ya disitu kayak ada stain yang tipis banget jadi kayak ga kalo misalnya diperhatikan mungkin kayak warna bibir aja tapi sebenernya sih itu lebih pink sedikit dibandingkan warna asli bibir aku sheet selanjutnya NU04 waktu dilihat warnanya dia ini kembali lagi ke warna terang jadi kayak warna pink terang gitu sih menurut aku dengan coverage yang lagi-lagi agak sheer tapi waktu diaplikasikan di bibir aku agak sedikit beda dengan yang NU01 tadi karena ini walaupun terang tuh kayak teksturnya lebih nyatu aja sih waktu di blend tuh ga peci walaupun aku tetep butuh celup lagi ya untuk mendapatkan coverage yang lebih bagus dan disitu aplikatornya karena lancip banget bener-bener ngebantu untuk ngebingkai bibir ataupun mengaplikasikan di daerah pinggiran bibir yang sempit hasilnya sih bisa dibilang ini nude pink yang natural tapi agak sedikit terang sih jadi buat aku yang punya tipe pinggiran bibir gelap sebenernya coveragenya kurang bagus tapi aku membayangkan kalo misalnya nih bibir kalian bener-bener pinkis ga ada gelap-gelapnya kayak warna yang NU04 ini pasti akan cakep banget aku penasaran ada ga sih yang udah nyobain sheet NU04 ini kalo misalnya kalian tim gercep yang udah ngebeli produknya ini bisa dong coba komen-komen di bawah dan ini adalah sheet warna yang awalnya mau aku coba di awal tapi kayak aku ragu-ragu gitu nanti aja deh karena memang warnanya cukup unik karena bener-bener nih putih susu kayak gini kalian bisa langsung lihat aja detailnya disitu ini sheetnya NU00 jadi aku gak tau nih kenapa warnanya bisa seputih susu ini sewaktu aku swipe di tangan aku sih kayak tadinya tuh putih susu tapi lama-lama kayak gloss aja transparan jadi mungkin ini memang untuk semacam lip gloss yang kalo kalian gak pengen ada warnanya langsung aja akan aku pake di bibir aku aku akan kasih tunjuk ya ini beforenya sebelum aku menggunakan si produknya ini dan setelahnya aku langsung akan aplikasikan aja sheet NU00 ini menurut aku sih di awal memang dia kayak warnanya putih aneh gitu sih kayak putih susu kayak kita pake tip-eg aja di bibir tapi kalo tip-eg kan ngeblok gitu kalo ini enggak dia kayak menyatu merata lama-lama aku perhatikan dia kayak memberikan kelembaban gitu di bibir dan walaupun ini putih aja tapi di aplikator udah keliatan tuh ada semburat warna peach-nya so hasilnya kayak gini waktu dipake di bibir aku dia memang warna yang natural gloss gitu jadi menyesuaikan warna bibir kayak kesannya tuh gak memberi warna gitu tapi sebenernya ini ada hint peach yang tipis banget aku akan kasih before afternya kalo misalnya kalian penasaran ya tadi sebelum sesudahnya memang bibir terlihat lebih basah lembab gitu dan ini aku akan coba hapus walaupun kayak transparan tapi ternyata di kapasnya juga nempel tuh kayak hint warna peachy-nya jadi sebenernya mungkin kalo tipe bibir kalian lebih terang dari aku atau lebih pinkis akan kayak lebih keliatan nih warna peach-nya cuman overall kalo aku lihat sih ini kayak warna transparan aja menyesuaikan dengan warna bibir kalian dan ini warna yang terakhir yang bakal aku swatch aku sengaja banget sih pengen warna yang lebih gelap satu ya selain yang nude-nya yaitu RD03 di swatch di tangan udah langsung keliatan nih warna merah yang bener-bener merah agak orange gitu ada percampuran coklatnya sedikit pokoknya cetar lah ya jadi pas diaplikasikan di bibir tentu saja ini warna yang bener-bener bold coveragenya pasti langsung bagus dia bisa menutupi pinggiran bibirku yang gelap dan karena memang ini tuh gelnya kental menurut aku sih kayak nyatunya lebih bagus gitu dan bener-bener memberikan efek bibir yang keliatan sehat, lembab, dan ngeplam kemarin aku sempet lihat di modelnya ya di official store dia tuh bener-bener cakep banget bibirnya itu yang pertama kali membuat aku penasaran untuk beli di produknya ini tapi karena disitu tuh garis-garis bibirnya gak banyak jadi kayak smooth aja lebih bagus pasti nih di tipe bibir kalian yang garis-garis bibirnya gak terlalu banyak tapi di aku sendiri ini tuh gak mau perjelas garis bibir tapi kayak rasanya tuh lebih ngeplam aja bibirnya so warna kayak gini pastinya terlalu bold jadi akan cocok untuk acara-acara malam, acara dinner seperti itulah ya buat aku tapi mungkin untuk acara-acara formal kerja juga oke ya dan karena memang ada warna boldnya pastinya sekarang aku akan buat ombre lips disini diaplikasikan dulu warna yang pertama nih NU04 tadi yang agak pink terang udah gitu di bagian dalamnya aku aplikasikan yang RD03 dan karena memang ini teksturnya gel yang cukup kental buat aku sih ini gak perlu ditap-tap menggunakan jari tinggal dikatupkan bibirnya aja itu udah langsung merata glossinya natural ini sih mengingatkan aku teksturnya sama something ombrella yang lip totem atau lip tintnya ini kemarin yang Harry Potter itu dari apa sih? rose all day ya kayak gini untuk finishnya bener-bener terkesan membuat bibir sehat dipake ombre kayak gini cantik banget ya oke itu tadi untuk swatches dan beberapa pilihan ombre nya sekarang kalian bisa pilih-pilih aja nih dari warna-warna yang sudah aku swatch kira-kira mana inceran kalian atau kalian udah menentukan ternyata nih jauh-jauh hari masih ada di keranjang dan belum di check out coba dong komen-komen di bawah warna yang mana kalo aku sendiri sih dari semua warnanya ini yang menjadi favorit aku pasti yang pertama yang lagi aku pake ini NU03 karena bener-bener natural bibir banget gitu dan gak terlalu pucat jadi aku rasakan cocok di semua skin tone udah gitu aku juga suka yang NU04 warna pinkisnya tuh walaupun coveragenya gak terlalu nutup tapi kayak natural aja sih kalo buat aku jadi kalo misalnya cuma pengen pake lipgloss ala-ala bibir gitu aku rasa sih warna itu cocok dan aku lebih suka lagi nih tadi waktu dipake ombre kesannya kayak lebih sehat lagi bibirnya dan keliatan fresh dan aku akan ngebahas kesimpulannya tapi karena disini gak ada keterangan apa-apa aku akan lihat di official store ya disini dia menyebutkan Focalure Amber Gold Glasting Juicy Dewi Essence Lip disini ada 3 tekstur yang berbeda nih dari lip tint yang biasanya jadi yang pertama adalah yang tipe biasa tipe berkilap dan tipe essence untuk perawatan bibirmu untuk tipe essence nya ternyata tadi yang warnanya putih susu tadi jadi dia mungkin semacam kayak lip balm atau lip sleeping mask gitu ya untuk perawatan bibirnya itulah kenapa tadi warnanya bener-bener cuma transparan aja baru tau sih aku setelah baca ini kalo essence seperti ini sih biasanya dengan pemakaian rutin nanti akan bisa membuat bibir lebih lembab sehat ya cuman karena aku baru beberapa kali pake aku belum bisa ngomong banyak terus yang kedua dia juga menyebutkan disini Glasting Juicy Dewi lapisan gloss dipisah dengan lapisan warna yang tidak hanya dapat mempertahankan warna tetapi juga meningkatkan kilauan membuat bibir lebih lembut, juicy, ringan, dan transparan memberikan hasil Glasting Juicy Dewi Lips panjang banget ya tapi intinya disini sih menurut aku semakin kita mengaplikasikan itu kilau nya akan semakin kelihatan gitu tadi sih beberapa kali swab memang udah kelihatan berkilau dan aku timpa-timpa lagi memang glossy lip nya tuh kelihatan kayak glasting tint kalo aku bilangnya sih disini ini pokoknya bibir bener-bener juicy lembab dan terlihat sehat terus ringan bisa dibilang sih gak seringan itu ya aku kayak masih kerasa pake sesuatu di bibir cuman gak lengket sih yang aku suka jadi kayak kalo dibandingkan lip gloss ini bisa sedikit lebih ringan klaim selanjutnya disebutkan pigmentasi tinggi jadi formula berpigmentasi tinggi satu aplikasi seperti pop gem dapat dengan mudah menutupi bibir gelap dan membuat hasil bibir seperti idle yes kalo menurut aku sih ini ada beberapa warna yang memang dia pigmented tapi ada juga tuh tadi yang NU01 sama NU04 itu coveragenya sih buat kalian yang punya pinggiran bibir gelap kayak aku atau tipe bibirnya gelap aku rasa kurang nutup ya tapi tadi yang NU02, NU03 dan RD03 aku rasa coveragenya memang cukup bagus dan waktu dihapus semakin dia tuh warnanya gelap jadi semakin kayak ada stainnya gitu ini aku akan kasih tunjuk aja ya dihapus di tangan aku di warna-warna yang pigmentasinya cukup oke itu dia ada stainnya tipis dan yang terakhir Stain Lock dengan teknologi Stain Lock ia dapat mengunci gloss dan menjaga bibir tetap montok dan glasting sepanjang hari ici hui montok nih semakin lama semakin jelas gelap permukaannya selain itu lebih mudah dibersihkan daripada lip tint biasa oke jadi berarti kan dia ngeklaimnya glossinya bakal tahan lama nanti akan aku test ya seharian ini aku mau pergi menggunakan lip produknya ini udah gitu dia bilang gampang dihapus memang bener ya aku tadi sempet kasih tunjuk juga sebenernya dia gampang dihapus menggunakan micellar water biasa aja udah hilang tapi di beberapa warna ada stainnya tipis disitu oke itu tadi untuk klaim dan kesimpulannya dan sekarang kita tinggal lihat aja nanti ketahanannya kayak gimana setelah aku pakai seharian karena memang baru pertama aku pakai jadi nanti akan aku taruh ya di akhir video dan operasi sejauh ini aku menggunakan vocalure yang amber gold tadi namanya apa? Dewey Essence Lip Tint di bibir aku sih ini masih nyaman tidak lengket sama sekali dan aku suka nih finishnya glossy lip untuknya itu 2,6 gram harganya 50 ribuan nanti kita akan lihat tes ketahanannya seperti apa yang pasti kalau misalnya kalian suka glossy lips yang membuat bibir kalian bener-bener sehat ngeplam gak lengket ini sih bisa dijadikan referensi banget harga 50 ribu ya masih cukup terjangkau menurut aku dan pastinya akan cocok juga nih buat kalian yang punya tipe bibir kering akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian dijadikan referensi juga ya kalau misalnya kalian lagi penasaran nih sama warna-warnanya dari vocalure Dewey Essence ini terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi bye selamat menikmati 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 selamat menikmati